Terbongkar Secara hukum, apa bedanya kasus video mirip Giselle dan Ariel? Hortman Paris mengatakan, jika benar terbukti Giselle di video 19 detik miripnya itu, maka sang artis akan dikenai hukuman penjara. Tak tanggung-tanggung, jika terbukti bersalah, pemeran dalam video sur mirip penyanyi Giselle Anastasia ini, bisa dikenakan pasal berlapis. Ia pun menyebut adanya ancaman penjara minimal 12 tahun dari satu pasal saja. Ya, video sur mirip Giselle bisa berbuntut panjang, jika ternyata asli, bukan rekayasa. Pengacara kondang, Hortman Paris mengatakan hukuman untuk Giselle akan jauh lebih berat dari Ariel Noah, jika ternyata pemeran perempuan dalam video sur itu bunda gempi. Hortman Paris berani mengatakan hal seperti itu karena pengalamannya menangani kasus serupa. Ia sempat menjadi kuasa hukum artis cuttari yang terseret video porno dengan penyanyi Ariel Noah. Untuk itu, terlepas dari benar tidaknya Giselle sebagai pemeran, Hortman Paris menghimpau untuk berhati-hati. Pasalnya, Ariel sebagai pelaku dan bukan penyebar, dikenai sanksi penjara lantaran dinilai-lalai. Hortman Paris mengatakan jika benar terbukti Giselle di video 19 detik miripnya itu, maka sang artis akan dikenai hukuman penjara. Jadi hati-hati, Anda-Anda yang bikin video, Ujar Hortman Paris. Kalau itu menyebar, harusnya kan syarat pasal 27 ayat 1 itu undang-undang ITE harus menyebarkan. Ancamannya hukum 6 tahun. Tapi lihat kasus si AR, lalai kena juga itu baru satu imbuhnya. Selain menyebarkan, ternyata pelaku perekam video tersebut bisa dikenai sanksi penjara. Dalam undang-undang pornografi, disebutkan bahwa pihak yang memproduksi konten tersebut bisa terkena sanksi dan menjadi tersangka. Tapi yang paling bahaya undang-undang pornografi. Karena di undang-undang pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi. Kata Hortman Paris. Berarti memproduksi video porno. Walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Ujarnya. Belum selesai di situ, Hortman Paris menyebutkan bahwa pasangan pelaku bisa melaporkan dengan pasal perzinaan. Bila terjerat pasal tersebut, maka pelaku bisa ditambahi masa hukuman selama 9 bulan penjara. Satu lagi pasal, si cowok itu ada istrinya. Kalau ada istri, istri bisa laporkan perzinaan. Lama pidana 9 bulan penjara. Terang Hortman Paris. Jadi ada 3 pasal. Tandasnya. Ada pun penuturan Hortman Paris tentang ancaman 12 tahun penjara tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang pornografi di pasal 29. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Bunyi pasal tersebut. Bagaimana tanggapan Anda?